Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan sebuah ketegangan Iya, sebuah ketegangan yang akan membersamai keluarga Arga Dana dengan keluarga Wilantara Iya, sebelum kita akan menuju ketegangan yang akan benar-benar terjadi Kita juga sudah mengetahui kan yang sudah terbebas dari penjara Dan pastinya ia pun akan beraktifitas kembali seperti biasanya Dan bekerja di perusahaan Wilantara Ya, pastinya disini pun kan sangat bahagia Karena memang sudah beberapa hari ia meninggalkan pekerjaannya Sehingga kali ini pun ia harus masuk ke kantor Dan akan melakukan aktivitas bersama-sama dengan Papa Wilantara Bersama dengan Mama Dinda, bersama dengan Rama juga ya kawan-kawan Iya, ketika melihat di foto ini mereka yang akan menuju ke proyek yang akan digarap Iya, sebuah proyek yaitu pendirian pesantren Di mana mereka sebelumnya sudah meeting bersama Dan akan bersepakat bahwa mereka benar-benar akan mendirikan pesantren di tanah tersebut Iya, tanah dari Pak Ustadz Di mana Pak Ustadz yang memberikan informasi bahwa tanah tersebut adalah tanah wangkaf Di daerah Sentul Ya, pastinya disini pun mereka akan bersama Yaitu Mama Dinda, ada Raisa juga Dan Papa Wilantara, ada Rama dan bersama dengan Ken Dan bersama dengan Pak Ustadz Ya, disitu pun ada juga ayahnya Madina Ya, mereka yang sudah sampai di lokasi Pastinya mereka pun akan sangat bahagia Karena memang peletakan batu pertama Di mana mereka akan mendirikan sebuah pesantren bukan Ya, pastinya disini pun Papa Wilantara bersama dengan Ken akan sangat bahagia Selain mereka berbisnis, mereka pun akan mendapatkan keberkahan Karena memang mendirikan pesantren pastilah akan mengalir pahala yang banyak Ya, disitu pun mereka berbaur menjadi satu Dan hingga pada akhirnya kita akan melihat sebuah kejadian Ya, di mana Papa Arga pun menuju lokasi tersebut Ya, karena memang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Ya, Tante Emily bersama dengan Arman sudah mengundurkan diri dari perusahaan Arga Group Sehingga Papa Arga pun cuma bersama dengan ayahnya Atar Ya, kemungkinan terbesar Maudie pun akan ikut serta Karena memang sebelumnya ya sudah diberi tugas oleh Papa Arga Untuk masuk ke dalam perusahaan Arga menggantikan Tante Emily Nah, kira-kira apakah kali ini Maudie akan ikut serta menuju proyek tersebut Ya, ketika melihat di foto ini Maudie belum ada ya kawan-kawan Apakah ia akan menusul ke lokasi tersebut Atau kak ia hanya bekerja di kantornya saja Ya, kita akan menyaksikan sebuah ketegangan ketika Papa Arga dengan Papa Wilan dipertemukan Ya, ketika melihat di foto ini Ya, sebelum Papa Arga sampai di lokasi tersebut Kita juga sudah mengetahui Ya, perusahaan Wilan Tara Perkasa sudah terlebih dahulu berada di lokasi tersebut Nah, ketika melihat di foto ini Papa Arga hanya bersama dengan ayahnya Atar ya kawan-kawan Ya, langsung saja kita akan menuju di mana akan terjadi ketegangan Di mana Papa Wilan mengatakan kepada Papa Arga bahwa ia akan meletakkan batu pertamanya Ya, ketika itu sontak saja Papa Arga pun mengatakan kepada Wilan Tara bahwa dirinya pun akan mendirikan sebuah mor Ya, bagaimana bisa di satu lokasi akan didirikan dua proyek Ya, pastilah di sini akan terjadi ketegangan yang teramat dalam Di mana Papa Arga langsung saja menunjukkan sertifikat tanah Ya, selain itu juga tiba-tiba saja ayahnya Marina langsung saja menunjukkan sertifikat tanah tersebut Ya, bagaimana bisa satu lokasi mempunyai dua sertifikat Ya, pastilah di sini pun terjadi kejanggalan yang luar biasa Karena memang sebelumnya kita sudah mengetahui di episode yang terdahulu Bahwa, ya, orang yang mewarisi tanah tersebut tidak menginginkan bahwa tanah tersebut diwakafkan Sehingga ia pun menjualnya ke perusahaan arga dana, bukan? Ya, selain itu juga Pak Ustadz yang sudah mempunyai sertifikat wakaf Apakah akan bisa menjadi bukti bahwa Ya, mereka mempunyai hak yang masing-masing dan tidak bisa diganggu-gugat Ya, pastilah di sini pun terjadi ketegangan yang sangat besar Di mana Ken pun melihat kejadian tersebut Dan tidak pernah terfikirkan sama sekali bahwa Itu akan menjadi masalah besar ya kawan-kawan Karena memang sebelumnya tidak diketahui oleh kedua belah pihak Bahwa tanah tersebut adalah yang tanah yang sama Dan akan didirikan proyek Nah, kira-kira apakah yang terjadi Karena memang papaharga pun sudah mempunyai buktinya Nah, di perusahaan wilantara pun sudah mempunyai buktinya Yaitu sebuah sertifikat masing-masing ya kawan-kawan Ya, mudah-mudahan saja orang yang menjual tanah tersebut Berada di lokasi situ juga Sehingga ia pun harus bertanggung jawab Karena memang ia sudah mengetahui bahwa tanahnya sudah diwakafkan Namun ia tidak terima dan menjualnya ke perusahaan harga dana Ya, hanya untuk mendapatkan uang Nah, kira-kira siapakah yang akan memenangkan dan akan memiliki tanah tersebut Karena memang mereka pun sudah merencanakan jauh-jauh hari Mereka pun sudah bekerjasama dengan para klien Sehingga pastilah mereka tidak akan pernah tinggal diam Dan pastinya mereka pun harus mendirikan proyek yang sudah mereka rencanakan ya kawan-kawan Ya, karena memang disini pun kita akan melihat ada ayahnya Rian bersama dengan ayahnya Madina Bukan? Mereka pun sudah bermusuhan dari jauh-jauh hari Pastinya mereka pun akan memberikan kompor Ya, seperti kompor yang meledak dan memanas-manasi hubungan antara Wilantara dengan Harga Dana Dan pastinya mereka pun tidak akan pernah menyerahkan sedikitpun Ya, apa yang menjadi keinginan mereka berdua Dimana mereka ingin mendirikan proyek masing-masing ya kawan-kawan Apakah disini tidak pernah akhirnya akan terjadi konflik lagi di antara kedua keluarga Dana Ya, kedua keluarga yaitu dari keluarga Harga Dana dengan keluarga Wilantara Ya, seperti yang dahulunya terjadi konflik Apakah kali ini akan terjadi kembali? Ya, apalagi disini posisi Ken sangat-sangat terjepit Ya, pastinya ia pun merasa tidak dalam kondisi dan posisi yang nyaman Karena memang di sisi lain ia sudah mendesainkan bol dari perusahaan Harga Group Dan di sisi lain ia pun bekerja di perusahaan Wilantara Berkasa Nah, kira-kira posisi tersebut pastinya posisi yang sangat-sangat tidak mengenakkan bukan? Nah, kira-kira apakah yang akan ia lakukan? Apakah ia akan mengatakan kepada Papa Harga Dana-Kapau Wilant Supaya dengan kemala dingin diatasi dan segera diselesaikan masalah tersebut? Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan Ken ataupun Maudie akan bisa mempunyai pemikiran Yang sama dalam menyatukan dua keluarga tersebut kembali Ya, di mana Maudie yang bekerja di perusahaan Harga Dana ke depannya Karena memang ia sudah berjanji kepada Papa Harga Bukan ya di mana sisi lain Ken yang bekerja di perusahaan Wilantara Kita doakan mudah-mudahan masalah tersebut dapat segera terselesaikan Ya, kawan yang terselesaikan dengan cara damai Ya, pastikan semua yang selalu membuat kita penasaran, bukan? Jadi jangan lupa saksikan terus Kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!